Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat berkembang dalam memberikan info-info yang bermanfaat buat kalian Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue disini tentunya dengan Ridwan Gibran Dan di video kali ini gue akan kembali membagikan sebuah trik sederhana Sama kalian semua tentang bagaimana cara untuk menyetabilkan koneksi internet di smartphone kalian Jadi sebelum video ini itu gue udah pernah bahas ya problem wifi lemot di pc atau laptop dan cara mengatasinya Jadi buat kalian yang belum nonton video gue yang sebelumnya Bisa kalian lihat di link yang udah gue sertain di kolom deskripsi video ini ya bro Nah sekarang di video ini gue akan bahas cara mengatasi lambatnya internet di smartphone Bisa itu internet yang melalui jaringan provider kartu perdana telekomsel XL3 dan lain-lain Atau juga buat kalian yang mengakses jaringan internet melalui wifi gitu ya Oh iya, cara sederhana ini udah lama gue pake Dan gue nyaman dengan cara ini karena terbukti mampu menyetabilkan koneksi jaringan internet ya pastinya Karena dampak positif dari stabilnya internet di smartphone yang kita miliki Sudah pasti berpengaruh juga pada kegiatan kita dalam browsing atau juga gaming dan lain-lain ya Oke langsung capcus aja ke caranya ya Pertama kalian download dulu aplikasi yang bernama Thermux di Playstore Jadi sebelumnya gue akan jelasin secara singkat apa itu Thermux Jadi si Thermux itu adalah sebuah emulator terminal Android yang juga merupakan environment Linux ya Kalau nggak salah Dan aplikasi ini dapat dijalankan langsung tanpa membutuhkan routing gitu pada smartphone Android terlebih dahulu Jadi cukup mudah hanya plug and play Disamping kegunaannya sebagai sebuah terminal emulator untuk Android Si Thermux ini juga memiliki perbedaan gitu jika dibandingkan dengan terminal emulator yang lainnya Yakni perbedaan dimana dia itu memiliki paket tersendiri yang memiliki banyak sekali kegunaan Dan ya beberapa diantaranya adalah mengoperasikan Linux di Android ya yang pasti Dan bahkan bisa melakukan hacking atau defacing sebuah website gitu ya Jadi aplikasi Thermux ini tidak hanya berfungsi sebagai penyetabil koneksi internet aja ya bro Ada banyak sekali kegunaan lain dari aplikasi Thermux ini Nanti di lain kesempatan mungkin akan gue bahas Mengenai aplikasi Thermux ini dari mulai kegunaan dan lain-lain gitu ya Oke balik lagi ke inti pembahasannya ya Jadi setelah kalian itu udah download aplikasi Thermux ini Kalian buka aplikasinya bro Kalian buka aplikasinya Nah cara pertama ini adalah buat pengguna wifi terutama wifi gratisan ya Kalian ketikan perintah PKG Sepasi update Update Sepasi dandan Dannya dua kali Sepasi PKG Upgrade Nah setelah kalian mengetikan perintah seperti ini Langsung kalian klik enter Terus kalian tunggu prosesnya sampai selesai bro Nah ini adalah proses akhirnya ya Jadi sebelumnya gue itu udah update dan upgrade file package nya ya Jadi tampilan akhirnya akan seperti ini gitu Dan buat kalian yang baru menggunakan Thermux pada saat mengetikan perintah update dan upgrade tadi Maka tampilan setelah selesainya itu akan seperti ini bro Nah kalian tinggal ketikan saja disitu pilihan Y untuk melanjutkan Dan jika prosesnya udah selesai selanjutnya kalian ketikan perintah if config Nah kalian ketikan if config Jadi perintah ini adalah untuk mendapatkan IP smartphone kalian ya Langsung kalian klik enter Nah setelah kalian klik enter kan muncul tampilan seperti ini nih Kalian scroll ke atas Nah disitu kan ada tulisan Inet 127.0.0.1 Nah itu adalah IP dari smartphone kalian ya IP ini akan berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi dan tipe smartphone kalian Kalian copy ini IP nya Kalian copy Dikopi terus kalian scroll lagi ke bawah Nah setelah itu kalian ketikan perintah lagi Perintahnya seperti ini bro Pink Spasi S Spasi 1000 Spasi Kalian pastikan tadi IP smartphone kalian disini Kalian pastikan Pasti Nah disini aku akan jelasin sedikit ya disitu kan ada angka seribu tuh Nah itu adalah sebuah bandwidth yang sudah kamu sedot ya bro Kalian bisa merubah angka seribu tersebut menjadi 5.000 10.000 dan seterusnya Disesuaikan dengan koneksi wifi nya ya Misalnya kalau kalian itu pakai wifi gratisan yang ada di tempat-tempat ramai atau di cafe-cafe gitu kan Itu kan pasti yang masuk akses wifi nya banyak tuh bukan kamu aja Nah kamu rubah aja angka seribu ini menjadi 10.000 Dengan demikian bandwidth yang dipanggil itu akan banyak masuk ke smartphone kalian gitu Sedangkan kalau kalian itu cuma pakai wifi pribadi Cukup kalian pakai yang seribu aja bro Toh yang pakai cuma kamu doang kan gitu ya Nah setelah itu setelah kalian mengetikan perintah seperti ini langsung kalian klik enter Nah maka tampilan selanjutnya akan seperti ini bro Setelah itu kalian sisipkan saja ini Jangan di close kalian sisipkan dengan menekan tombol home di smartphone kalian masing-masing ya Kalian tekan nah langsung deh kalian internetan gitu Mau youtubean mau buka situs Situs apa ya Oke lanjut ke cara berikutnya Ini buat kalian pengguna internet yang melalui provider kartu perdana ya Caranya hampir sama tapi ada perbedaan dalam pengetikan perintahnya Kalau yang pakai wifi itu tadi pakai ip smartphone Nah kalau buat kalian pengguna internet yang bukan melalui wifi Kalian akan menggunakan DNS milik google yang stabil dan aman tentunya Oke langsung capcus ke caranya bro Kalian buka lagi termuxnya Terus karya terus kalian ketikan lagi perintah kayak tadi ya PKG update Sepasi dandan Sepasi PKG eh sorry PKG upgrade Lalu kalian ketik enter Kalian tunggu lagi prosesnya sampai selesai Sekali lagi ini adalah cara untuk kalian pengguna internet yang melalui provider kartu perdana gitu ya Nah setelah selesai Kalian langsung ketikan ini aja Ping ketikannya setelah selesai tadi Perintah PKG update dan upgrade Langsung kalian ketikan ping Sepasi 8.8.8.8 8 nya 4 kali Nah ini adalah DNS google ya Setelah itu kalian langsung klik enter saja Klik enter Nah seperti itu ya Setelah itu kalian sisipkan dengan menekan tombol home di laptop Di smartphone kalian masing-masing Kalian tekan tombol home Langsung deh kalian internetan Internetan dengan Asik gitu ya Karena memang Sinyalnya akan stabil dan cepat gitu ya Karena menggunakan DNS google Gitu Oke mungkin cukup sekian aja ya video dari gua Kurang lebihnya gua mohon maaf Dan apabila ada yang mau ditanyakan Silahkan kalian tinggalkan pesan di kolom komentar Komentar yang baik dan sopan akan gua balas sebisa mungkin Akhir kata gua ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh